Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat keberhasilan program Migrasi TV Digital atau Analog Switch Off. Kini sepanjang 571 stasiun televisi sudah bermigrasi penuh ke siaran digital. Sejak dimulainya program penghentian siaran Analog atau Analog Switch Off pada November 2022 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini mencatat sudah terdapat 517 stasiun televisi yang telah bermigrasi ke siaran TV Digital. Direktur penyiaran di CENPPI Kementerian Kominfo, Gary Yangtiga Kurnia, mengatakan saat ini masih tersisa 124 stasiun TV yang belum menerapkan ASO dan masih menyiarkan siaran Analog di daerahnya masing-masing. Namun Gary memastikan jumlah stasiun TV Analog tersebut akan semakin berkurang seiring dengan dimulainya proses ASO di daerah-daerah luar Pulau Jawa seperti di Bali. Palembang dan Bancar Masin yang akan dilaksanakan pada 20 Maret 2023 mendatang. Hadapun saat ini Kementerian Kominfo bekerjasama dengan seluruh lembaga penyiaran swasta untuk terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait siaran TV Digital di wilayah siaran masing-masing guna tercapainya Analog Switch Off secara menyeluruh di Indonesia. Gary juga meminta kepada seluruh vendor yang menyediakan set-top box untuk jangan memainkan harga. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang ingin beralih ke siaran digital karena tingginya harga yang ditawarkan oleh retail. Nah keberhasilan Bu Niken sekarang jumlah siaran yang 695 TV Analog sudah berpindah ke siaran digital itu 571 siaran TV Digital. Jadi alhamdulillah yang berhasil secara nasional. Ada sekitar 124 lagi yang masih siaran analog. Tapi mereka dalam berproses. PT. Pertamina Persero menyeluruhkan bantuan sebesar Rp1,72 miliar per 11 Maret 2023 untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara. Direktur Utama Pertamina Nika Widjawati mengatakan, bantuan yang turut diberikan yakni kontrak hunian sementara per kepala keluarga. PT. Pertamina telah menyalurkan total bantuan senilai Rp1,72 miliar bagi para korban yang terdampak dari insiden kebakaran Terminal BBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara. Sumber bantuan tersebut berasal dari Pertamina Group senilai Rp1,26 miliar dan BUMN lainnya senilai Rp451 juta. Direktur Utama Pertamina Nika Widjawati saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR Republik Indonesia mengatakan, bantuan yang turut diberikan yakni kontrak hunian sementara per kepala keluarga. Dan untuk warga yang terdampak, yang rumahnya terbakar, ya waktu itu mengungsi di posko-posko, ini kami siapkan bantuan untuk kontrak hunian sementara. Baik itu untuk kebutuhan sewa huniannya maupun untuk mengganti dari barang-barang yang terbakar. Terdapat dua RW yang terdampak dari insiden kebakaran tersebut, dari 166 kepala keluarga di RW1, sementara dari 65 kepala keluarga di RW9. RW1 ini ada dua RW yang terdampak, RW saat ini ada 166 dan RW9 ada 65. Ada bantuan yang sudah kami serahkan, kemudian ada juga yang sedang dalam proses, karena ini semua kita transfer, mulai rekening. Jadi kita bukakan rekening, kemudian kita transfer dan kita berikan kartu ATM-nya. Semua kami pastikan langsung kepada penerima yang memang berhak. Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia tercatat ada 23 orang. Nika juga menyatakan, bagi pasien yang masih dalam masa penyembuhan, biaya pengobatan juga akan ditanggung sepenuhnya oleh Pertamina. Sementara itu pemirsa, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Pansos menjelang Ramadan sebesar 8,36 triliun rupiah. Direktur Jenderal Angkaran Kemenku, Isa Rahmatarwat, mengatakan dana tersebut berasal dari APBN tahun 2023, guna mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen. Kementerian Keuangan akan menggelontarkan dana sebesar 8,36 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk bantuan sosial pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadan 1444 Hijriah. Direktur Jenderal Angkaran Kemenku, Isa Rahmatarwarta, dalam konferensi pers APBN kita menyebut, Pansos pangan bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsen. Bantuan tersebut akan diberikan untuk 3 bulan pembagian, yakni bulan Maret, April, dan bulan Mei. Adapun penyeluruhan akan diberikan melalui 2 cara, yakni pembagian beras secara gratis akan ditujukan kepada keluarga penerima manfaat yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebanyak 21,3 juta keluarga. Serta pembagian daging ayam dan telur secara gratis akan diberikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting sebanyak 2,1 juta keluarga berdasarkan data BKKBN. Untuk saat ini, perkiraan kami ini akan ditagihkan kepada APBN 7,8 triliun. Nanti setelah dibagikan oleh bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN perkiraan kami sekitar 7,8-7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya. Selain bantuan sosial, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako selama periode Januari hingga Maret tahun 2023. Sebagai bentuk pelaksanaan making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan berbagai agenda transformasi industri 4.0. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kegiatan tersebut memacu semangat seluruh pelaku industri dan perusahaan bertransformasi ke industri 4.0. Mendukung adanya akselerasi transformasi industri 4.0 di Indonesia, pemerintah secara konsisten menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan membawa perekonomian Indonesia pada peringkat 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah yakni melalui peta jalan making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 lalu. Sebagai bentuk pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan berbagai agenda transformasi industri 4.0, meliputi Awareness Industri 4.0, Assessment Indie 4.0, Pelatihan dan Pendampingan Industri 4.0, dan E-Smart IKM. Selain itu, Kemenperin juga telah membangun Pusat Industri Digital Indonesia atau PD 4.0 yang telah beroperasi sejak soft launching oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartato pada Desember 2021 lalu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Grand Launching PD 4.0 dan kick-off program transformasi industri 4.0 menyampaikan bahwa dengan adanya transformasi 4.0 juga mampu menjadikan industri Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 2,80 juta ton karbon dioksida atau setara dengan 102% dari target National Determined Contribution pada tahun 2022. Pada akhir 2024, nantinya Menko Perekonomian juga akan mendorong perusahaan bertransformasi ke industri 4.0 dengan menargetkan setidaknya ada dua perusahaan di Indonesia yang mendapatkan status global Lighthouse Industry 4.0 dari World Economic Forum serta 5 hingga 6 perusahaan yang menjadi National Lighthouse. Saya menetapkan target by the end of 2024 kita harus ada tambahan dua global Lighthouse dua global Lighthouse pelajari apa yang menjadi kriteria dari WEF bagaimana sebuah perusahaan bisa dinobatkan atau disematkan sebagai global Lighthouse dipelajari secara benar saya tugaskan secara khusus untuk BPSDMI dan BSKJI untuk merealisasikan apa yang sudah saya targetkan tadi tambahan dua global Lighthouse untuk Indonesia pemirsa kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati